Status pandemi COVID-19 belum resmi dicabut di Indonesia. Pemerintah kembali mengumumkan adanya penambahan kasus harian COVID-19. Per Jumat 7 Oktober 2022 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, kasus COVID-19 bertambah 1.501 kasus dalam 24 jam. Dengan demikian, total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 6.442.624 terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Jokowi Dodo pada 2 Maret 2020. DKI Jakarta menempati posisi dengan penambahan kasus konfirmasi paling banyak, yaitu 520 kasus. Kemudian Jawa Barat, 272 kasus. Banten, 122 kasus. Jawa Timur, 173 kasus. Dan Jawa Tengah, 100 kasus. Sementara itu, kasus aktif berkurang 336 kasus dalam 24 jam. Sehingga totalnya mencapai 16.711 kasus aktif. Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Data ini merujuk pada data yang dipublikasikan Satuan Tugas atau Satgas COVID-19. Data tersebut juga bisa diakses publik melalui situs covid19.go.id. Data yang sama menunjukkan ada penambahan kasus sembuh. Dalam sehari jumlahnya bertambah 1.822. Dengan demikian, total kasus sembuh COVID-19 hingga kini tercatat 6.267.721. Di sisi lain masih ada 15 pasien COVID-19 yang meninggal dunia dalam periode 6 hingga 7 Oktober 2022. Penambahan itu membuat total kematian akibat COVID-19 mencapai 158.192 orang. Lalu ada sebanyak 4.055 orang lainnya berstatus suspek. Sementara itu jumlah spesimen yang diperiksa dalam 24 jam mencapai 60.638 dari 25.856 orang. Berdasarkan pemeriksaan, sebanyak 3.141 spesimen dari 1.501 orang diketahui positif COVID-19. Hingga Jumat ini total tercatat 109.132.589 spesimen dari 70.982.943 orang sudah diperiksa. Data memperlihatkan angka positivity rate harian sebesar 5,81 persen dan positivity rate mingguan 25 September hingga 1 Oktober 2022 sebesar 5,93 persen. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.